Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kali ini saya mau membuat video tutorial untuk ujian PTS di mana Bapak Ibu diminta membuat soal pilihan ganda dan esai. Nah, yang pertama-tama Bapak Ibu, ini saya sudah punya contoh soal. Contoh soal ini ada soal agama, soal fisika, soal matematika, dan soal bahasa Inggris. Ini ada lima, ini kenapa soal ini yang saya pilih, karena memang nanti sifatnya agak ribet untuk bikin soalnya. Yang pertama-tama Bapak Ibu pastikan soal-soal yang semacam ini, itu Bapak Ibu ubah saja dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana cara mengubah dalam bentuk gambar? Bapak Ibu menggunakan fungsi sniping tool. Nah, sniping toolnya itu kalau saya di Windows 7, itu ada di Windows ini diklik, terus ada mesin pencari di sini, klik SN. Kalau Bapak Ibu juga pakai Windows 10, juga di sini biasanya ada SN. Kalau pakai Windows, insya Allah fungsi ini ada. Tapi kalau OSnya Macintosh, saya belum tahu ini ada atau tidak. Nah, ini klik, sniping tool. Oke, setelah sniping toolnya muncul semacam ini, lalu Bapak Ibu klik New. Klik tulisan New ini, diklik Bapak Ibu. Gambar menjadi buram. Gambar menjadi buram itu sudah betul. Nah, untuk soal agama ini, yang saya ambil adalah yang tulisan bahasa Arabnya ini. Ya, oke, sudah masuk tulisan bahasa Arabnya. Kalau sudah seperti ini, klik file. Pilih save. Ya, terus ini kita simpen di mana nih Bapak Ibu? Jangan lupa, simpennya harus ingat. Bikin folder baru. Gambar soal PTS. Kita tulis saja gambar soal PTS. Nah, setelah ini klik dua kali. Muncul kosong. Nah, nama soalnya ini kita tulis. Kan ini soal nomor satu, saya tulis gambar soal nomor satu. Oke, ini pastikan save as tipenya adalah JPG. Supaya lebih ringan ya, Bapak Ibu. JPG. Lalu save, simpan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu. Ini ada untuk soal fisika semacam ini kan. Ini juga sama Bapak Ibu. Kalau ini kan sulit dibuat di Google Form nanti. Maka ini kita harus bikin jadi gambar. Klik new. Gambarnya buram. Lalu kita blok. Nah, setelah di blok seperti ini. Ingat tadi langkahnya file. Save as. Nah, ini kita klik saja. Jadi soal nomor dua. Pastikan ininya gambar. Oke, yang ketiga. Nah, ini matematika nih, Bapak Ibu. Kalau ketemu soal semacam matematika ini di mana simbol agak sulit di Google Form, maka soal dan opsi itu kita jadikan gambar saja semua dalam satu bagian. Klik new. Blok semuanya. Ini ABC-nya kena ya, nggak apa-apa. Nomornya yang nggak boleh kena. Oke, ini masuk. Ada opsinya. Eh, ada pertanyaannya. Ada opsinya. Sudah masuk. Klik file. Save as. Kita tulis di sini. Soal dan opsi nomor tiga. Ya, soal dan opsi nomor tiga. Satu lagi nih, Bapak Ibu. Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan atau bahasa Indonesia soalnya itu ada cerita itu untuk beberapa soal. Kalau seperti ini ketemunya, maka soal yang ini, itu kita harus buat gambar saja. Supaya gampang. Karena tampilan di Google Form nggak akan percis seperti ini. Pasti dia mepet-mepet. Ini kita klik new. Kita block semuanya di sini, Bapak Ibu. Oke. Habis itu kita pilih save. Kita tulis di sini soal, gambar, soal nomor 4 dan 5. Kan ini 4 dan 5. Tulis save. Oke, ini sudah nih. Proses menjadikan snapping tool-nya. Sudah kita cek di sini. Menjadikan gambar. Nah, ini sudah ada di sana. Satu, dua, empat, tiga, empat, lima. Nah, setelah gambarnya sudah jadi, soalnya sudah siap. Jadi, yang penting utama, ubah dulu soal-soal yang susah itu, yang nggak bisa dilangsung di copy paste di Google Form, dibuat gambar. Setelah ini, Bapak Ibu baru masuk nih ke web browser. Pastikan web browsernya baiknya gunakan Chrome karena menggunakan aplikasi Google. klik gmail.com Masuk gmail.com di sini, Bapak Ibu. Nah, habis itu muncul, Bapak Ibu masuk pakai akun Bapak Ibu. Saya pilih yang ini. Masukkan passwordnya, Bapak Ibu. Kalau lupa, ya mau nggak mau, bikin aja email baru lah. Ya. Kalau terus, berikutnya. Setelah proses masuk gmail berhasil semacam ini, Bapak Ibu bisa klik yang titik-titik. Ada sembilan ini, tulisannya Google Apps. Lalu, Bapak Ibu cari Drive. Ya. Cari Google Drive. Nah, ini setelah di Google Drive, setelah di Google Drive, Bapak Ibu bikin folder, bikin folder, klik new, atau baru, lo bahasa Indonesia-nya, pilih folder, bikin folder namanya soal PTS semester 1-20-21 MAPL, nama MAPL. Nama MAPL-nya apa? Nanti ditulis. Bukan ikut ini seperti ini. Oke, ini klik. Nah, setelah folder-nya jadi, semacam ini, setelah folder-nya jadi, klik dua kali. Ini supaya rapih nanti. Nah, ini kan kosong, masih habis ini, Bapak Ibu klik new, lagi klik baru, pilih more, atau lainnya, lalu pilih Google Form. Klik Google Form-nya. Nah, ini masuk ke Google Form-nya. Nah, di sini, Bapak Ibu, klik di sini judulnya, PTS semester 1-20-21, kelas 10, atau 11, atau 12, nama MAPL. Ini supaya enggak bingung nanti. Oke, ini sudah nanti di sini. Yang pertama-tama, Bapak Ibu, yang pertama-tama adalah, kita buat biodata. Kita tulis di sini, silakan, lengkapi, atau isi, biodata, anda, dengan, benar, dan, lengkap. Oke, setelah ini, baru di bawah ini, kita tulis deh, nomor urut absensi. Kita tulis nomor urut absensi. Ini biar jadi short answer, jawaban singkat. Sini kita require-nya kita checklist, Bapak Ibu, wajib diisinya di checklist. Nah, setelah nama urut absensi sudah, yang kedua adalah, pertanyaannya adalah, nama lengkap sesuai absensi. Oke, nama lengkap sesuai absensinya, short answer juga, ini require-nya juga di checklist, ya Bapak Ibu ya, di situ, tulis lagi, baru tulis, kelas. Sekali ini, saya, kelas 10, maka, di sini bisa dibuat, kalau misalnya, ini untuk kelas 10, MIPA, maka kita buat, 10, MIPA 1, 10, MIPA 2, 10, MIPA 3, 10, MIPA 4, 10, MIPA 5, dan satu lagi, 10, MIPA 6. Kalau buat IPS, IPS tambahkan, kalau, untuk 2, MIPA dan IPS, saya tambahkan sampai 10 kelas, ini seperti ini, dan klik, require, nah Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, satu lagi nih, supaya anak-anak, mulai ujiannya serentak, ya, maka kita tambahkan, yang namanya, token, ya, token ini, nanti Bapak Ibu buat, ya, kasih tokennya, baru kasih nanti ke, kurikulum dikumpulin, ya, biar nanti kurikulum, kasih ke, wali kelas, setelah token ini, dibuat, lihat, settingan di bawah sini, settingan di bawah ini, kita ganti menjadi, regular expression, klik regular expression, ekspresi regular, dan disininya, content, tetap content, nah disini kita masukkan nih, nomor tokennya, silahkan saja, gabungan angka, dan huruf gede, kecil, silahkan, asal nanti kasih ke bu, anaknya harus sama pecis, saya misalnya tokennya, 1, 2, 3, A, ya, nah disini custom error tagnya, Bapak Ibu, kasih tulisan, kalau misalnya dia salah token, ada tulisan, maaf, token anda, salah, silahkan, silahkan, hubungi, wali kelas, oke, nah ini sudah nih ada tokennya, ingat ini require, oke, setelah require nya selesai, sampai sini, ya Bapak Ibu, ini adalah biodata nih, nama urut absensi, nama lengkap sesuai absensi, kelas, dan token, langkah selanjutnya, adalah kita bikin soal pilihan ganda, nah untuk masuk ke soal pilihan ganda, ini harus dibuat menjadi 2 bagian, dari biodata tadi, makanya, klik yang ini Bapak Ibu, tulisannya add session, paling bawah ini, di klik, nah dia jadi 2 nih Ibu, Bapak, nah disini, kita tulis soal, soal pilihan ganda, nah setelah soal pilihan ganda, ini silahkan descriptionnya diisi, jawablah, dengan benar, atau apalah isiannya nanti, benar dan jujur, ya, setelah ini muncul, lalu klik plus nih Bapak Ibu, add question, nah baru disini kita mulai masukkan soal yang pilihan ganda, nah kita lihat saja disini, soalnya tadi nomor 1 apa, nah soal agama kan, ini kita block aja Bapak Ibu, tulisannya, kita taruh disini, nah untuk yang gambarnya, kita klik ini Bapak Ibu, gambar ini, nah dia nanti minta insert, upload, terusnya browse ini cari, di klik carinya Bapak Ibu, tadi ingat ditaruh di mana, ini soal bergambar, soal nomor 1 ini dipilih Bapak Ibu, lalu pilih open, nah biarkan nih, prosesnya terjadi, nah ini, harapnya sudah masuk, nah untuk option, kalau misalnya opsinya ini ke bawah seperti ini, ini enak Bapak Ibu, block aja semua, ya, terusnya, paste, nah itu dia sudah otomatis masuk semua nih Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, sampai disini, sampai disini, hapus nih Bapak Ibu, ABC nya, sampai E nya, karena opsinya juga kita mau acak, jadi bukan hanya soalnya yang diajak, tapi opsinya diajak, gimana cara mengaturnya, oke, pertama, klik, yang di atas ini, setting, atau pengaturan gambar roda, klik, nah, ini supaya peserta hanya bisa melakukan sekali saja ujian, maka tulisan limit to one responses ini, batasi hanya satu respons ini di checklist, oke, ini sudah checklist, pindah ke presentation Bapak Ibu, nah, kalau mau soalnya di acak, maka, simple question order ini, acak pertanyaan ini di checklist, nah, yang di bawah ini, confirmation message, pesan konfirmasinya, kalau siswa sudah selesai, kita isi, terima kasih data Anda sudah diterima, ya kan, ini sudah, kalau ini sudah, pindah ke quiz, nah, ini, make this quiz, kita checklist, ya, make this quiznya kita checklist, immediate thingnya oke, enggak masalah, miss question dan correct questionnya, pastikan jangan ter-checklist, sekali lagi, miss question dan correct answernya, jawaban salah dan betulnya, jangan ter-checklist, ya, jadi seperti ini, sudah semua, baru disimpan, nah, muncul kan, disini nih, bapak ibu, answer key, nah, di answer key ini, kita barulah, cari tahu, apa jawabannya, misalnya, ini adalah, jawabannya, berpasangka buruk, maka, di checklist disini, karena ini 5 soal, maka ini, poinnya adalah 20, karena kalau betul semua, nanti, nilainya 100, setelah kasih poin, setelah pilih, jawaban yang betul, klik, selesai, dan, nah, disini ingat, pastikan ini, di require-nya, di checklist, nah, supaya ini, opsinya nanti, bercacat, ibu, bapak, ini ada titik-titik, di klik, nah, ini klik nih, shuffle option order, acak, pilihannya, di shuffle, nah, ini nanti berubah, bapak, nah, ini selesai, kita mulai ke soal, nomor 2, klik yang add question ini, mulai nomor 2-nya, kita cek, disini, fisika, gambar di bawah ini, ini klik, paste, disini, bapak, ibu, cari, gambarnya, browse, soal nomor 2, open, ya, ini sudah, untuk, untuk, opsinya, seperti tadi, bapak, ibu, langsung saja, di blog, ya, copy, paste, disini, masuk semua, hapus, opsinya, opsi, abc-nya, opsi, abc-nya, dihapus, nah, baru kita, pilih answer key-nya, disini, bapak ibu, pilihnya, ini, ya, tadi itu kan jawabannya, layak deh, terusnya, skornya diisi, 20, selesai, require, disini, shuffle, oke, satu-satu, nah, lanjut, ke soal nomor 3, nah, ini matematika nih, bapak ibu, matematika lihat disini, ini kan matematika semuanya kita jadikan satu kan, soal dan, makanya kita tulis disini, soal dan opsi, silakan, lihat, gambar, nah, baru disini masukkan, pause lagi, cari soal dan opsi nomor 3, oke, sudah masuk, nah, di bawahnya, di opsinya, ini kita masukkan, A, B, salah, karena atasnya kecil, kita tulis kecil, juga kecil, B, C, T, E, oh, ya, sampai E aja ya, oke, ini hapus, kalau kelarat hapus ya, jangan sampai lebih, terusnya ini, pilih, jawabannya, A, kasih skor lagi, 20, 20, selesai, require, shuffle, order, ya, shuffle, order, oke, plus lagi, nah, ini untuk soal, bahasa inggris yang ini kan, bapak ibu, nah, ini kita block yang ininya, kita copy, nah, ini hapus nih, kalau ada nomor wordnya gini, hapus, ini, kita masukkan, paragrafnya yang tadi, pengantarnya, kalimat pengantarnya, sudah masuk, block ini, 2000, paste, oke, hapus lagi, ABC nya, jangan dimasukkan ke dalam sini, habis itu, kalau sudah selesai, answer key, nah, dia punya apa nih ya, saya coba-coba aja lah ya, ini, kasih 20, terusnya, dan, require nya di checklist, acak opsinya juga di checklist, satu lagi, terakhir, soal nomor 5, ini, paste, hapus, inggrisnya, ini, cari lagi tadi, untuk soal 4 dan 5, ya, diisi, oke, terusnya, ini kita, go, paste, oke, oke, ini, oke, misalnya, ini, misalnya, dan, ini, cek, quiz, Ya, dan server Nah, yang selanjutnya Setelah ini sudah selesai Pilihan gandanya sudah selesai Nah, kita untuk soal SI Bapak Ibu, maka kita pisahkan lagi Klik lagi yang Add session Ya, soal SI Oke Ini kita klik plus Oke, nah ini apalah Misalnya Sebutkan Grimasila Dalam Pancasila Nah, ini nanti Inserginya gak usah No pointnya juga gak usah isi Ininya pastikan adalah paragraph Dan ini Require Ya, terusnya Klik Add question yang kedua, kalau untuk ada SI yang kedua Sebutkan Sebutkan Nama Ibu Kota Kota Indonesia Ya, ini lagi No Ininya require Nah, ini gini ya Jadi Bapak Ibu ya Oke Ini kalau kita lihat Sebelum dikirim Pastikan di Privatin jauh dulu nih Bapak Ibu Preview Klik review Ini coba ya Ini tampilannya ya Bapak Ibu Ini misalnya Nomornya 4 Nama lengkapnya J Nama lengkapnya Ujang Tegudin ya Budin Oke Sesuai absen Nah, token nih ya Kalau misalnya Saya masukkan 1, 2, 3, 4 Saya tulisnya ini Nah, itu Tidak lihat Muncul Ada tulisan Maaf, token Anda Salah Silahkan hubungi Walas Nah, ini kan harus serentak Nanti nunggu Walas Nginfo dulu Tadi apa tokennya 1, 2, 3 A Nah, ini baru Hilang tulisannya Kita bisa next Nah, kan Ini muncul nih Soal bergambarnya Nah, saya pelanjang Pilih Ini muncul Bahasa Inggrisnya Muncul Ya kan Nah, ini kan kayak begini kan Untuk matematikanya Pilih aja Nah, ini untuk Ini karena soalnya diajak Nah, jadi Soal pilihan ganda Dan soal esai Tidak nyatu Baru di next Kalau udah selesai Nah Ini dia Nah, ini Diisi Blah Blah Oke Ini juga diisi Blah 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 Oke Dan submit Oke Ini submit Lihat Terima kasih Data Anda sudah diterima Kalau mau let's score Nah, scorenya udah ada Betulnya 40 Yeay Oke Nah, ini sudah ya Nah, Bapak Ibu Nah, Bapak Ibu Nanti Kalau misalnya Waktu sudah habis Bapak Ibu Kalau waktu sudah habis Pastikan Bapak Ibu Pembuat soal Yang punya akses ini Atau enggak panitia Kode ini Kode token ini Diganti Bapak Ibu Supaya anak yang telat itu Tidak bisa masuk Tidak bisa masuk Sembarangan Semaunya Dia Jadi, dia harus ngikutin Jam Waktu Ujiannya Gitu ya Bapak Ibu Sekali lagi Kalau waktunya sudah habis Tokennya diganti Dia akan otomatis Kesimpan Misalnya ini Saya ganti B Nah, dia sudah otomatis Kesimpan Itu Bapak Ibu Ini sudah selesai Sampai sini Soal sudah masuk semua Nah, dia akan masuk Di drive sini ya Bapak Ibu ya Masuk di drive sini Nah, Bapak Ibu Silakan Ini dikirim Ke Panitia Pembuat soal Gimana caranya Eh, panitia pembuat soal Panitia Pelaksana Ujian Gimana caranya Klik kanan Share Ini pilih share Pilih share Masukkan Emailnya Apa Nah, misalnya Saya masukkan emailnya Ke Sini Ya Sudah Masukkan emailnya Sesuai dengan jeninya Kelas 7, kelas 8, kelas 9 Eh, salahnya Kelas 10, kelas 11, kelas 12 Kalau sudah masukkan Kirim Send Itu Jadi, sudah Di send Ini sudah ada gambar Dibagikan Ini sudah berbagi Dengan temannya Yang di sana Baik, Bapak Ibu Itu saja Tutorial Pembuatan Soal Untuk Persiapan PTS Atau PAT Atau Urangan Harian Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak